Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan kita kembali lagi di channel Ayu Nurita Di video kali ini aku masih sama akan membahas mengenai syarat pencapaian TKK dan untuk kali ini khusus aku akan membahas mengenai TKK pengarang jadi langsung saja disimak dan kalau adik-adik atau teman-teman di sini ada yang merasa oh gampang nih aku bisa nih langsung aja cari pengujinya siapa langsung ujian dan kalian bisa langsung dapat TKK nah sebelum aku jelaskan mengenai syarat-syarat pencapaian TKK ini seperti apa nah aku akan sampaikan juga bahwa pencapaian TKK ini bisa untuk siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega so kita langsung masuk saja ke pembahasan syarat kecakapan umum pengarang untuk golongan siaga nah ini untuk adik-adik golongan siaga ini dapat menerima atau memiliki TKK pengarang dengan beberapa syarat nah yang pertama itu dapat menyebutkan nama dan juga karya dari sedikitnya seorang pengarang di Indonesia yang terkenal lalu yang kedua yaitu dapat menyusun atau mengarang sebuah sajak atau karangan singkat dan yang ketiga yaitu mengetahui dua buah cerita daerah ataupun legenda dan dapat menceritakannya lalu syarat yang keempat atau syarat yang terakhir yaitu dapat menceritakan kembali sebuah cerita anak-anak yang telah dibaca, didengar, atau dilihatnya dengan menggunakan kalimat dan kata-kata yang disusunnya sendiri nah adik-adik ini jadi misal pernah dengar cerita ataupun baca cerita dan diceritakan kembali menggunakan bahasa adik-adik sendiri selanjutnya kita masuk untuk syarat kecakapan umum pengarang untuk golongan penggalang, penegak, dan juga pandega nah untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega ini ada tiga tingkatan yaitu tingkat purwa, madia, dan juga utama jadi langsung saja kakak akan menjelaskan mengenai syarat kecakapan pengarang tingkatan purwa nah yang pertama ini untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega adik-adik harus tahu ya kan pengarang dan juga karya-karyanya nah ini ada tiga nama yang harus adik-adik ketahui yang pertama yaitu pujangga baru yang kedua angkatan 45 dan yang ketiga adalah angkatan mutakhir jadi ini adik-adik harus tahu ya kan itu siapa mungkin latar belakangnya sedikit dan juga karya-karyanya apa saja selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedua yaitu adik-adik dapat menyusun karangan berbentuk prosa dengan judul yang ditentukan oleh adik-adik sendiri sebanyak satu hingga dua halaman diketik folio dengan aturan spasi ganda lalu untuk katanya itu 200 hingga 300 kata karangan ini bisa adik-adik ketik ataupun juga ditulis tangan dan yang ketiga ini adik-adik bisa menulis atau menyusun sebuah pantun atau soneta soneta itu semacam pantun Melayu gitu ya bukan soneta yang Roma-Irama loh ya tetapi soneta yang berbentuk pantun atau karya tulis dari Melayu dan ini tambahan untuk tingkatan purwa untuk golongan penegak dan juga pandiga yaitu kalian setidaknya telah melatih atau juga mengantarkan seorang siaga untuk mencapai TKK pengarang selanjutnya kita masuk ke tingkatan madia nah untuk mencapai tingkatan madia seorang pramuka penggalang penegak dan juga pandiga ini harus memenuhi TKK purwa dulu baru bisa lanjut untuk ke madia gitu ya itu yang pertama lalu yang kedua adalah dapat menyusun sebuah karangan berbentuk cerita pendek ataupun juga laporan dan yang ketiga adalah nah ini adik-adik harus bisa membuat ya kan dan juga mengenal ciri-ciri dari prosaliris, pantun, dan syair atau sajak nah khusus untuk pramuka, penegak, dan juga pandiga ini ada tambahan lagi yaitu dapat menyusun konsep surat undangan surat lamaran pekerjaan surat pernyataan buka cita ucapan terima kasih dan lain semacamnya lalu adik-adik juga telah melatih sedikitnya seorang pramuka hingga mencapai TKK mengarang tingkat purwa selanjutnya kita masuk ke syarat kecakapan pengarang tingkat utama nah yang pertama adik-adik tentu harus sudah memiliki TKK pengarang ini tingkat madia dan dapat menyusun dua buah karangan diantaranya adalah berjenis novel, cerita pendek, isai, kritik, laporan kerja, dan pengetahuan populer nah yang ketiga ini adik-adik dapat menyusun sebuah sinopsis sandiwara sederhana dan khusus untuk pramuka, penegak, dan juga pandega ini ditambah adik-adik dapat membaca naskah sebuah cerita ataupun pidato atau juga ceramah yang disusun sendiri di depan orang banyak jadi adik-adik membuat sebuah cerita atau pidato atau ceramah yang ditulis on the spot gitu ya langsung dan langsung dibacakan dan yang terakhir adalah adik-adik telah melatih seorang pramuka ya kan untuk dapat mencapai TKK pengarang ini tingkat madia nah itu tadi syarat-syarat adik-adik mencapai TKK pengarang jadi kalau adik-adik merasa oh aku udah bisa nih nah langsung aja cari penguji penguji disini adalah orang dewasa yang sudah ahli di bidangnya orang dewasa loh ya lalu adik-adik ujian ke orang dewasa tersebut ya atau ke beliau dan adik-adik nanti bisa mendapatkan STK atau surat kecakapan khususnya yang menandakan bahwa adik-adik telah diuji dan telah lulus dan baru deh adik-adik bisa menempelkan tanda TKK tersebut ke baju adik-adik nah selanjutnya kakak punya tugas nih untuk video TKK pengarang simak baik-baik ya yang pertama yaitu adik-adik silahkan jelaskan melalui sebuah tulisan mengenai pujangga baru angkatan 45 dan juga angkatan mutakhir lalu yang kedua adik-adik silahkan membuat karangan bebas boleh cerpen ataupun juga artikel nah ketentuan untuk tulisannya ini tulisannya silahkan adik-adik ketik dengan ketentuan fontnya itu Times New Roman dengan size 12 spasinya 2 dan minimal katanya itu 250 dan yang ketiga adik-adik silahkan membuat pantun dengan tema ini kakak akan tentukan temanya untuk kelas A temanya adalah virus lalu untuk kelas B yaitu temanya humor kelas C bertema kawan baik kelas D bertema horor kelas E bertema sekolah kelas F bertema keluarga dan kelas G bertema kuliner nah kalau adik-adik merasa ketinggalan boleh diulang lagi ya nah itu tadi penjelasan tugas untuk video pencapaian TKK pengarang dan deadline-nya yaitu satu minggu dari sekarang nah tadi kan kakak sudah jelaskan nih tugasnya apa saja selanjutnya dari tugas tersebut adik-adik silahkan ketik ya ketiknya boleh di HP di HP kan juga ada aplikasi Word untuk mengetik jadi silahkan adik-adik ketik di sana di sana juga ada pengaturannya seperti apa supaya size-nya 12 jenis fontnya itu Times New Roman dan lain sebagainya lalu setelah itu jangan lupa adik-adik save dan untuk save-nya silahkan adik-adik tuliskan nama terus diberi tanda underscore atau tanda strip lalu jenis tugasnya nah misalnya untuk yang tugas penjelasan tadi silahkan misalnya namanya Wulan Wulan underscore atau strip penjelasan ini untuk penjelasan tulisan adik-adik yang menjelaskan tentang Pujangga baru angkatan 45 dan juga angkatan mutakhir lalu untuk tugas kedua ini adik-adik nama misalnya Wulan underscore atau garis strip cerita pendek lalu untuk tugas yang kedua ini harus ada judulnya ya misalnya karangan adik-adik itu judulnya kucing gitu kan jadi misalnya namanya Wulan tadi Wulan underscore atau garis strip kucing nah untuk tugas kedua ini kakak harapkan adik-adik bisa mengarang dengan jujur dengan ide kreatif adik-adik sendiri dan tidak boleh plagiat plagiat itu mengkopi atau mencontek dari karya teman atau karya-karya yang sudah ada misalnya adik-adik cari ini di internet gitu kan nah terus oh ini nih bagus nih aku kopi paste di situ jangan kalau adik-adik misalnya terinspirasi itu boleh jadi mengkopi dan terinspirasi itu berbeda ya jadi kalau misalnya terinspirasi ini setelah adik-adik baca oh ceritanya seperti ini garis besarnya atau benang merahnya atau kesimpulannya ini seperti ini misalnya oh kesimpulan cerita itu menceritakan cita-cita gitu kan oh iya aku juga memiliki cita-cita di di masa kecil nah adik-adik bisa membuat cerita dengan tema ataupun kesimpulan yang sama yaitu cita-cita tadi ya tapi dengan hasil atau dengan kreativitas adik-adik tentu kakak akan melihat satu persatu dan akan ketahuan siapa ini yang mengambil dari temannya atau mengambil dari internet jadi kakak nanti akan membaca dan kalaupun hasilnya sama atau ada cerita yang sama diantara adik-adik semua itu pasti akan ketahuan tentu kita sebagai masyarakat yang berpendidikan dan adik-adik sebagai siswa madrasah harus berlaku jujur dan tidak boleh plagiat nah lalu untuk tugas yang ketiga tadi berarti kan pantun ya kan tentang pantun boleh adik-adik kasih judul juga pantunnya terus filenya diberi nama underscore atau garis judul pantunnya gitu ya lalu kak pengumpulannya dimana sih nah untuk pengumpulannya itu akan melalui google form jadi adik-adik nanti akan diberi link google form dan adik-adik langsung mengupload file adik-adik tadi ke google form tersebut pastikan adik-adik mengumpulkannya bisa dalam bentuk word atau file nya itu biasanya akan nama terus titik gitu kan di OC atau juga boleh yang pdf seperti itu ya jadi itu tadi penjelasan TKK pengarang dari kakak dan juga penjelasan tugas dari kakak semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video kakak sampai akhir jangan lupa klik like ya kalau adik-adik suka dengan video kakak jangan lupa share juga video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga terinspirasi untuk uji TKK pengarang dan sama-sama memiliki keterampilan yang luas jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya sebagai bentuk dukungan adik-adik terhadap channel ini sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye Sampai jumpa